Pada suatu pagi yang indah, matahari bersinar cerah. Mumu-monyet sedang asik mencari makanan di hutan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia mencium bau sesuatu. Wah, bau apa ini ya? Seperti bau asap, kata mumu-monyet. Karena penasaran, ia pun mendekati bau tersebut. Wah, ia terkejut. Ternyata sebagian pohon di hutan telah terbakar. Api, tolong! Ada api! Tolongmu! Mumu-monyet berteriak panik. Gina gajah yang mendengar teriakan muu-mu, segera menghampirnya. Mumu, kenapa kau berteriak begitu? Karena Gina gajah, lihat ada api, hutan kita terbakar. Jauh, mumu-monyet. Gina gajah segera berlari ke tepi sungai. Ia menyedot air sungai dengan belah lainnya. Kemudian, Gina gajah menyemprotkan air itu untuk memadamkan api. Wah, terima kasih, Gina. Untung kau cepat bertindak. Sekarang apinya sudah padam. Ujar Mumu. Sama-sama, Mumu. Nah, sahabat Mumu, tahukah kamu? Ada juga loh orang-orang yang bertugas untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Apakah kamu tahu namanya? Ya, benar. Mereka adalah petugas pemadam kebakaran. Kali ini, kita akan pergi ke kantor pemadam untuk mengetahui pekerjaan petugas pemadam kebakaran. Yuk, kita ikuti bersama. Nah, ini dia dinas pemadam kebakaran. Lihat, di sana ada banyak mobil pemadam kebakaran. Besar sekali ya mobilnya. Tahukah kamu, ada berapa banyak mobil pemadam kebakaran yang terparkir di sana? Ya, benar. Ada empat mobil. Satu, dua, tiga, empat. Oh ya, petugas pemadam kebakaran memiliki pakaian khusus agar tetap aman saat bertugas loh. Lihat, ini dia perlengkapan yang dibutuhkan pemadam kebakaran. Ada helm, pakaian anti panas, sarung tangan, rambut atau sepatu khusus. Lalu, apa saja ya pekerjaan petugas pemadam kebakaran? Wah, ternyata mereka bukan hanya memadamkan api loh, sahabat mumbi. Mereka juga bisa menyelamatkan korban bencana. Seperti banjir, badai, gempa bumi, dan tanah longsor. Oh ya, petugas di kantor pemadam kebakaran siap menerima laporan kebakaran atau bencana selama 24 jam. Kemudian, mereka akan menugaskan petugas pemadam kebakaran untuk berangkat ke tempat terjadinya kebakaran atau bencana. Sebenarnya, mobil pemadam kebakaran dilengkapi siringan dengan bunyi nyaring seperti anggulan. Sebab, para pemadam kebakaran tidak boleh terlambat sampai di lokasi terjadinya kebakaran. Begitu sampai di lokasi, para petugas langsung mengeluarkan peralatan mereka dan segera memadamkan api. Lihat, selang airnya panjang sekali. Mirip seperti belalainya, gina gajah ya. Nah, sahabat mumbi, ada loh teman-teman kita yang sedang memperagakan pemadaman api. Mereka belajar menggunakan selang untuk menyemprotkan air. Wah, hebat sekali ya. Lho, 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 sahabat mumbi ini jadi keasikan main air, jadi basah semua deh. Hihihi, itu mumbi dan loli juga ingin ikutan dong ya. Nah, sahabat mumbi, pemadam kebakaran adalah salah satu contoh profesi atau pekerjaan yang mulia. Karena mereka menyelamatkan banyak orang. Petugas pemadam kebakaran adalah orang yang hebat dan peberani ya. Oh iya, selain pemadam kebakaran, ada banyak profesi lainnya loh di sekitar kita. Yuk, kita cari tahu di majalah Mumbi edisi 11 yang terbit pada 17 Februari 2016. Ada banyak cerita dan aktivitas yang seru lho. Mumbi, sahabat kita! Bersama Mumbi, ibu dan anak semakin akrab.